Terima kasih yang sudah bergabung Jadi kita disini ada Berapa pembicara? Tiga pembicara Dan kebetulan saya hostnya Mas Yakarya sudah gabung Mas Raph juga sudah gabung Halo Nah ini Halo Mas Fitra Halo Mas Suara aku kedengeran ya Kedengeran? Masuk-masuk Nah itu Mas Yakarya Halo Halo Dan Mas Raffi Akhirnya Terima kasih Terima kasih saya ucapkan kepada Para Kontestan Para pembicara Yang sudah meluangkan waktunya Mungkin kita Ini kan karena pakai koneksi internet ya Mungkin agak-agak ada delay-delay dikit gitu Tapi ya harap maklum Karena di rumah saya juga Wifi-nya kadang-kadang suka Melalat-melalat gitu Atau saya ganti pakai ini aja deh Saya ganti pakai-pakai data Karena kalau host itu biasanya Saya pengalaman kalau Pengalaman kalau Mas Fitra ilang Oh ilang Mas Fitra Nggak lagi loading Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas One Glove Waduh Banyak artis yang nonton ini Om One Glove TV ini Ini apa Termasuk Celebrity dalam FPV Indonesia Oke ini kita nunggu Mas Fitra Belum bisa Keluar Suara saya jelas Jelas suara jelas Jelas Saya invite ulang ya Mas Fitra saya invite ulang Jadi teman-teman yang sudah bergabung disini Saya ucapkan terima kasih juga Juga untuk teman-teman yang Akan menjadi narasumber Saya ucapkan terima kasih banyak Atas waktunya Nah Cuman ini Mas Fitranya masih muter-muter Kalau disini Di tempatku udah bener sih Udah? Udah bener Udah bener Oke nggak apa-apa deh Di saya masih muter-muter-muter Mas Fitranya Tapi nggak apa-apa Kalau memang Teman-teman udah bisa Kita langsung aja ya Jadi Sebagai pengantar ini Tapi saya nggak bisa dengar suaranya Mas Fitra Salahnya Cek-cek-cek Masuk ya suaraku Masuk-masuk Mas Masuk-masuk Gambarnya yang nggak masuk Oh ini santai kan Ini santai kan Iya Santai santai Sambil Boleh 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 Santai aja Iya Saya nggak diendor Oh iya Saya harus monitoring juga Sebenernya dari Dari HP satunya Nah itu HPnya di luar Jadi gini Ayo lah Langsung aja ya Teman-teman ini Perkenalkan Semua yang sudah Sudah bergabung Terima kasih Perkenalkan Disini ada Mas Fitra Atbar Beliau adalah Salah seorang Survivor Atau penyintas Dari Corona Kenapa saya kok Nggak mau ngomong Covid Saya selalu ngomongnya Corona-corona Kenapa Nggak ada yang protes Saya tuh Saya anggap Kalau saya Panggil dia Covid itu Terlalu imut Imut banget sih Covid Corona Jadi Teman-teman ini Sebagai penyintas Atau survivor Mas Fitra Ini juga Di awal Malah ya Mas Fitra Jadi sebelum ada Varian apa-apa Makanya saya sebut Sebagai Survivor dari Corona Original Original Belum ada mutasi Apa-apa Masih Original Kemudian Ada Mas Jakaria Kalau di layar saya Mas Jakaria ini Sebelah Kiri bawah Kalau di layar Kawan-kawan Saya nggak tahu Mas Jakaria ini Rambutnya disemir Kalau saya Kayak saya gini Disemir putih Kalau Mas Jakaria Disemir Beda warna Beda warna Kalau Mas Jakaria ini Saat ini Kalau boleh tahu ya Kabarnya Apakah Masih isomat Alhamdulillah Besok Saya Sudah mulai Sweb Itu kan Besok itu Sudah terakhir Karena apa Penciuman Sama indah Rasa saya Sudah Alhamdulillah Sudah beli lagi Tidak enak Ternyata Tidak 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 Syukurlah Kalau begitu Nah Mas Jakaria ini Kawan-kawan Mas Jakaria ini Sedang Isolasi mandiri Dan kebetulan Provisinya Sebagai Instruktur Atlet Olahraga Orang Pegiat Olahraga Dan Satu lagi Mas Raffi Mas Raffi Nama Raffi siapa Raffi Raffi itu Nama Panggilan Kalau nama Lengkapnya Raffi Agustiano Oh gitu Jadi panggilnya Mas Raffi Mas Raffi ini Juga Kalau gak salah Barusan Selesai juga Mas Isoman Tanggal 5 Saya selesai Isoman Di rumah sakit Lapangan Oh di IJ Dan bersertifikat Saya itu Iya benar Dapat sertifikat Kalau isoman Di sana Dapat sertifikat Itu om Ada Resmi Saya itu Gak jelas Ada yang dapat Sertifikat Gak perlu Pake test Sertifikat Gak pake Testnya Mas Tentikan aja Oh iya Nah Mas Mas Raffi Ini Teman-teman Adalah Tenaga kesehatan Juga ya Mas Raffi Ya Ya benar Kebetulan Sebagai Tenaga kesehatan Juga Ikut membantu Teman-teman Di penanggulangan Virus corona ini Juga mas Ya benar Saya kerja di rumah sakit Miliknya provinsi Jadi saya juga Terjun di bidang Covid ini Jadi Apa namanya Sarkis juga Jadi Saya terjun langsung Pake asmat juga Kedalam gitu Kondisi Pasien-pasien yang lain Juga Jadi pake asmat itu Perkiran sekitar 4-5 jam Saya kan sebagai Perawat Cuci darah kan Jadi Kalau melayani Pasien cuci darah itu Di dalam Ruang Covid itu Waktu cuci darahnya sendiri 3 jam Tapi Preparinya Dari mulai Dari prepare Mesin Sampai Suasai itu Perkiran sekitar 4-5 jam Jadi tidak makan Tidak minum Tidak BAB Tidak BAK Semuanya Gak ada Gitu ya Kan kalau Astorono itu kan Bisa pipis Di kantung Di celana Asmat gak ada ya Baju asmat itu Gak ada Gak ada Jadi satu kali pake Oh gitu Satu kali pake Jadi kalau kita keluar Sudah kita mandilah Di kontaminasi dulu Oke Nah Sekarang Saya mulai dari Mas Fitra dulu Karena Mas Fitra ini Termasuk Legend Yang berat Yang terakhir aja Mas Fitra bisa denger Suara saya Jelas ya Dengar Cuma yang Kejala berat Kayak saya Paling akhir aja Ceritanya Gimana Yang Gejala berat Kayak saya Paling akhir aja Ceritanya Oh gitu Wah Gejala berat Wah ini ya Menarik juga nih Oke gak apa-apa Kalau gitu Mas Fitra nanti ya Iya Oke Kalau gitu Mas Zakaria Mas Zakaria ini Kok bisa kena Corona Belum vaksin tuh mas Covid om Jangan Corona Terlalu unyu Iya Kalau bisa kena Covid itu kenapa Maksud saya Gini-gini Belum Sempat vaksin ya Kalau untuk vaksin Belum sempat om Karena kita masih ada Pemikiran kemarin itu Kan untuk program hamil Itu loh om Kita masih banyak Pertimbangan di situ Ini mas apa Mbak Zakaria tuh Mas Yang hamil istrinya Iya Karena dua-duanya Program hamil Waktu itu Kita masih banyak Pertimbangan Nah Untuk awal Kenanya Setelah saya Telusuri om Ketemu akhirnya Kenanya dari mana Oh gitu Bisa cerita dikit mungkin Kenanya dari mana Gini om Waktu itu Ada konsumen kan Waktu itu Melakukan pembayaran Saya terima uang Konsumen itu Batuk-batuk Bukan om Kebetulan ada Toko elestrik juga Oh gitu Bilang dong Iya Iya Taunya tadi kan Olah negawan ya om Nah Waktu saya menerima Pembayaran tadi Itu Orangnya kan Batuk-batuk om Dan orangnya Gak pakai masker juga Waktu itu saya pakai masker sih Oh Iya Sebelum saya masukkan ke laji Saya kucuk mata Oh Jadi Uangnya gitu Dipakai kucuk mata Enggak Saya taruh Saya taruh di laji Terus saya kucuk mata Gitu loh Tiba-tiba kayak gatel Gitu kan Kan biasa Kalau gatel Nah Malam harinya Malam harinya itu Di matanya Kerasa kayak Panas Cekit-cekit Kayak gitu loh Kayak enak Kayak napas juga Kayak panas Kayak gitu kan Kebetulan Hari itu Hari terakhir Isomannya Istri saya juga Istri saya udah Sembuh Oke Ya kan Istri saya udah Sembuh Nah Malam harinya Waktu saya sama istri Tau-tau Saya Demam Badan itu kayak Patah-patah Kayak orang flu Gitu kan Gereges-gereges Gereges Meriang Bukan patah-patah Tapi Nyari tulang Biasanya itu Nah Nah itu Lebih tepatnya Om Ahli Kesehatan Nah Setelah itu Pagi Itu saya normal Gak ada Kejala apa-apa Oke Tapi menjelang Maghrib Itu Meriang lagi Oh Nah Disitu Istri saya curiga Kebetulan Di rumah Masih ada Sisa alat swab Nah Disitu Saya langsung Diswab Sama istri saya Gak ada Pilek Awal gak ada Pilek Istri gue hamil Amin Amin Itu Sebuah bintung Apa Sebuah botol Amil Nah Setelah itu Nah Disitu Saya langsung Koordinasi Sama istri saya Nyiapin tempat Untuk isolasi Dan itu Tempatnya Di kamar Depan Kebetulan Kamar saya Ada di depan Waktu masuk Kamar Saya langsung Mandi Itu masih ada Untuk bau Itu masih ada Setelah habis Mandi Saya Kok gak bisa Bau Sampai saya Tes pakai Parfum yang Parfum Arab Biasanya yang Serang gitu Gak bau Sama sekali Oh gitu Oke oke Nah Disitu Terus Sekarang ini pakai Obat apa mas Alhamdulillah Obatnya Kemarin Yang disarankan Sama Suhu Raffi Terima kasih Suhu Ya karena Mas Raffi ini Juga Selama Istri Orang tua Gaya ini Orang tua Dua-duanya Aba Umi Papa Mama Waktu itu juga Berdampak juga Saya konsulnya Sama Mas Raffi Obatnya Pakai Ibu Proven Sama Pokoknya Kalau kita Meriang ya Pak Rakyat Amol Cuma Dikasih resep Gitu ya Iya Tapi yang Yang jelas Saya Pakai Waktu itu Sama Mas Raffi Propolis Propolis Sama Obat Herbal Ada Obat Herbal Juga enggak Saya ada Ada Kayi putih Kayi putih Kayi putih Sampai Waktu itu Saya kebingungan Alat Nebul Waktu itu kan Mampet kan Bingungan alat Nebul Saya bikin Bikin alat Dari Termos Pemanas itu Yang buat Masak air Saya kasih Cahe Terus Saya tetesin Sama Minyak Kayi putih Oke Terus Saya kasih Selang Aquarium Pakai botol Aku Masukkan Oh Gitu aja Ya Lu kuduk Lu kuduk Tapi Lu kuduk Berarti Mas Zakaria Di dalam air Uapnya Maksudnya Uapnya Kan Uap Iya Iwakmal Itu sih Oke Oke Nah Terus mungkin Oke Saya siapin Beberapa pertanyaan Mungkin Untuk Dari Mas Zakaria Itu Udah bisa Membuka Apa sih Isilanya Ini kita Fokus kita Gitu ya Kita fokus Di pembicaraan Ini Supaya gak Mengelabiar Kemana-mana Kalau gak Digituin Nanti Masuknya Ke politik Ini Corona Beneran Gak sih Ada jual Putu Di depan rumah Bawa Bawa Ht Kan Di studio Om ya Iya Oke Nah ini Sekarang saya mau Menuju Siapa dulu nih Mas Putra dulu Mas Rafi dulu Anu Saya dulu Nanti Tenaga Anu Nages Mas Rafi Jadi nanti Mas Rafi Bisa meng-counter Segala Keliruan saya Oh Oke Tapi Ini juga teman-teman Yang baru gabung Mungkin juga Supaya sekedar Tahu dulu ya Bahwa Mas Zakaria ini Yang barusan Yang rambutnya Di chat pirang itu Masih Dalam kondisi Isolasi mandiri Mas Fitra Sudah negatif Mas Rafi Juga sudah negatif Gitu Jadi Bertiga ini Survivor Saya sendiri gak tahu Udah pernah Kenapa belum Karena zaman dulu itu Belum ada tes-tesan Awal Bulan Ada Swap Antigen Cuma PCR aja Dulu Iya Jadi di rumah aja Sakit Tapi gak tahu Sakit flu atau apa Itu gak jelas Tapi gak apa-apa Oke Saya ke Mas Fitra ya Mas Fitra ini Profesinya sebagai Apa Mas Pak Lu Gadaum Pak Lu Gadaum Apa Lu Kok Pak Lu Gadaum Jadi organizer Youtuber Fotografer Videografer Pilotron Bom Mas Ajar semua Wow Mantap Itu Mas Boleh cerita dikit gak Dulu ketularannya Dari mana Mas Mas Fitra ini karena Kena COVID yang Original Yang di awal dulu Original Jadi ketika Di bumi Maret itu Aku bulan Juli Pertengahan itu Udah mulai Ngerasa Aku awalnya Adalah orang yang Sempet Nganggep Bahwa Penyakit sepili Ada Tapi penyakit sepili Dan itu Wajar manusiawi banget Semua orang akan Nganggu Awalnya Sepili Terus Istriku itu kan Tiba-tiba bilang Hidungku gak bau Waktu itu kita gak tahu Istilah anosmia Istilah-istilah Medis-medis itu Gert Gitu-gitu itu Cuma istri bilangnya Hidungnya gak bau Terus perutnya gak enak Terus Panas tinggi Dapet Aku nganggap bahwa itu Paling flu lah Kan musim pancaroba Ya pas Bulan-bulan gini Bulan-bulan Juli Agustus gini Terus Dapet 3 hari Aku panas mas Panasnya Hampir 40 sih 39,5 Itu gak bisa gerak badan Udah Kayak Panas gitu Sudah gak bisa melek Gak bisa Gak bisa bangun Panas banget Tapi Panasnya itu tiap malam Jadi malam itu panas Pagi Turun Nanti malamnya Besoknya Panas lagi Paginya turun lagi Jadi kayak Panas Kalau orang Jawa bilangnya Adem panas Jadi habis panas Adem panas Adem panas Kejalan sama kayak ini mas Sama kayak DB Hampir sama kayak DB Kejalannya gitu Betul Sama kayak DB Terus Dapet 3 hari Mulai batuk Batuk awalnya kering Terus Karena kering itu Aku ngerasa bahwa Ini kok Gak aneh ya Beda itu kayak gini Batuknya itu Apa ya Konsisten gitu Jadi kayak gak habis-habis Sampai Gak bisa nafas aku Nafas Tambah susah Tambah susah Tambah berat Tambah berat Tambah berat Terus nafas itu Biasanya Kalau kita kan normal bisa Gitu ya Sampai keluar Gitu Itu gak bisa om Mbak Gitu Kalau kita paksa Batuk Batuknya kayak sepur gitu Kayak kereta api Dudut Dudut Gitu Dan akhirnya Dari awalnya Mulai gak Meremehkan Akhirnya ngerasa Ini bakal Jelek ini Kalau aku terus Jadi Saya itu orangnya Selalu apa ya Golongan prepare gitu loh Jadi kalau Satu ketika nanti Ada kondisi Gak darurat Aku udah siap gitu Jadi waktu itu Langsung siap Ini Oksigen Kalengnya sekarang Ditimbun sama penimbun Banjingan-banjingan itu Bener mas Itu gak apa-apa mas Ya ya Itu 40 ribu itu Aku beli 5 waktu itu Beli 5 Karena aku ngerasa bahwa Mungkin kalau aku perjalanan ke rumah sakit Aku butuh ini gitu Terus pagi-pagi Tanggal 29 Itu udah mulai Gak bisa nafas mas Jadi cuma Gitu kayak Nafas pendek gitu Akhirnya Bawa 5 botol itu Aku berangkat ke rumah sakit Sampai rumah sakit itu 5 botol habis Jadi 5 botol habis Aku udah langsung minta Ke UGD itu Minta oksigen Waktu itu Bednya gak ada Sama kayak sekarang Jadi akhirnya Duduk Dan itu udah lemes mas Itu saya copot Oksigen itu Saya coba ke toilet Itu langsung balik Gak kuat Udah gak Kayak orang Nyelem Tapi gak bisa Nafas gitu Nah Seperti itu Rasanya kayak gitu Sewaket dada itu Kayak Ditendang Gak hilang-hilang Terus akhirnya Disitu Tidur di baraknya UGD utama itu Satu malam Setelah hasilnya Positif Langsung masuk Masuk itu Waktu masuk UGD Sebelum Sebelum Dapat oksigen itu Saturasinya Sekitar 75-an Itu udah sesek banget Sesek Terus akhirnya Dapat oksigen itu Naik Dikit-dikit-dikit Terus tapi Akhirnya masuk ke Dapat bed itu Dapat bed Terus dibilangin Sama dokternya Pak ini kalau Masih jelek terus ya Saturasinya Nanti Bapak Kita daftarin ke ICU Cuma ICU-nya sekarang Masih penuh gitu Lalu itu keliling mas 5 botol kaleng tadi itu Keliling 5 rumah sakit Itu gak ada yang terima Karena penuh Ya kondisinya Kayak kemarin Juli Itu persis Semua orang Nolak Semua rumah sakit Tahun berapa Tahun berapa Tahun berapa Oh iya Itu melonjaknya Melonjaknya Iya Sama kayak sekarang Sama kayak sekarang Sama kayak kemarin Sama Sama Bener Akhirnya Masuk Itu yang Yang aku merasa Hidupku Sangat-sangat Jadi orang yang Bener-bener kecil Bener-bener gak berdayet Waktu masuk di Di rumah sakit itu Karena Kan Kita masih lemas itu mas Saturasinya berat Pneumonia di fototoraksi itu Karena gini Bilateral Pneumonia bilaterlar Terus itu sudah Paru-parunya itu sudah Apa Sudah putih semua ya Putih semua ya Hidupnya tinggal dikit Biasanya Ya Beratah Di ruangan itu Ya Beli lah sih Melihat orang Sehat dan meninggal Itu Bergantian gitu ya Habis ngobrol Besoknya meninggal Habis ngobrol Besoknya meninggal Jadi Kayak Jadi Remeh banget itu Bahkan waktu itu Mas Om Untuk Mohon maaf ya BAB-BAK aja Saya ditolongin perawat Karena saya gak Mampu ke toilet Tanpa Pake ini Apa Oksigen itu Jadi akhirnya ya Ditolongin Sama perawat-perawat Itu hari-hari Hari-hari yang Hah? Hiker unit RCU Berarti total Belum Belum ke ICU Masih Masih di Masih di Ruangan isolasi biasa Karena waktu itu Daftar ICU ICU-nya penuh terus Jadi Bilangnya kan Di kamar isolasi Pak nanti kalau ICU-nya ada yang kosong Kita pindahin Tapi aku belum Sempat pindah Tapi Di Empat hari itu Di isolasi itu Mulai membaik Jadi akhirnya Setelah Mulai membaik Yang pertama Yang pake Yang gede itu Akhirnya kecil Jadi yang kandul itu Jadi lebih kecil Jadi lebih kecil Nafas sudah mulai normal Selama di rumah sakit itu Aku dapat Aku percaya Dengan tiga Treatment Satu Opat dari rumah sakit Opat penghilang gejala Atau penurunan gejala Yang kedua itu Suplemen yang aku minum Dan yang ketiga itu Makanan yang aku makan Jadi aku itu Satu hari bisa makan Lima kali di rumah sakit Gitu Jadi pokoknya Saya hajar makan Sebanyak-banyaknya Mungkin ada orang yang Menganggap bahwa Nanti lah diberi makan Virusnya tambah 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 berkembang Kalau saya Ya Aku gak makan Nanti malah gerd Kayak sebelahku Pak Ini Pak A itu Lambungnya Sakit terus Empat hari Lima hari meninggal Serem Itu Walaupun orang punya Penyakit bawaan itu Lebih Lebih mudah Gitu loh Lebih mudah Mengalami penurunan Kesadaran Penurunan Apa ya Misalnya apa ya Tingkat kesehatan Cepat ngedrop Iya Imunya Cepat ngedrop Apalagi kalau Di rumah sakit Keluarganya Gak support Malah Takut warisan Kejadian kayak gitu Serius 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 Aku Jenangnya Pak Gue kodohai Kodohai Sisi itu Wano kromo Sisi itu Daerah kepasan Anak itu pun Masalah warisan Bapak itu Ya Allah Akhirnya Pak Sebelah gue Meninggal Karena Yang punya Trop Karena Marisan Karena Marisan Psikologisnya Tergantung Sekologis Tergantung Nah Yang penting Untuk Orang yang Sedang Mengalami itu Intinya Butuh pendamping Yang selalu Support Yang selamanya Aku alami Betul Orang yang selalu Support Terus Tanamkan Suggesti Ke Penderita Itu Yang positif Betul Mangan Wai Singake Mangan Singake Mangan Singake Imunnya Duhur Nah Kayak gitu Betul Nah Jadi Setelah Sembuh Rekoverinya Rekoverinya Pakai Lari Kecil Sama Renang Dan Renang Itu Yang aku Genjot Terus Jadi Yang Sebelum Covid Itu Saya Bisa Tahan Nafas Satu Menit Lebih Di bawah Air Setelah Keluar Di rumah Sakit Setelah Isolasi Di rumah Juga Tujuh Hari Itu Aku Cuma Bisa 15 Detik Nah Itu Tiap Hari Akhirnya Aku Satu Bulan Full Bulan September Satu Bulan Bisa Sekarang Satu Menit Lagi Itu Pernang Terbaik Ya Itu Kalau Boleh Tahu Mas Pas Lagi Di Rumah Sakit Itu Di Tretman Seperti Apa Cuma Dikasih Oksigen Aja Ditunggu Pulis Sendiri Atau Gimana Jadi Oke Empat Jadi Rumah Sakit Itu Memberikan Infus Sama Sama Oksigen Untuk Membantu Mengurangi Penurunan Kejap Penurunan Kesadaran Terus Yang kedua Itu Ada Obat Penurunan Gejala Obat Sakit Batu Panas Obat Panas Nanti Takutnya Kita Jadi Promosi Obat Terus Obat Lambung Sakit Lambung Obat Lambung Tergantung Obat Lambung Yang Pilon Suntik Terserah Apa kata Rumah Sakit Tapi Untuk Meningkatkan Imun Susu Vitamin Susu Vitamin Vitamin C Sama Madu 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 Propolis itu Juga termasuk Madu Jadi Ya 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 Itu Hal-hal yang Bisa Membantu Mengenekatkan Imun Itu yang Kita Kuatin Jadi aku Satu Tempat Tempat tidurku Sebelahku Tempatku Itu kayak Indomaret Jadi Saking Akebaran Keresek Itu Saking Akebaran Jadi Alhamdulillah Mungkin kita Kita Nabur Baik Kita Panenya Baik Jadi Tiap Hari Ada Teman-teman Saya Yang Ngirimin Bahan Makanan Susu Madu Vitamin C Itu Tiap Hari Mas Jadi Sampai Sampai Aku Tak Berikan Ke Sebelah Sebelah Karena Aku Sendiri Susungkan Saking Banyaknya Susu Aku Ada 100 Botol Mungkin Sakit 100 Botol Serius Biasa Jadi Alhamdulillah Mungkin kita Sebelum sakit Kita Kita Tanam-tanam Baik Waktu sakit Kita Panenya Baik Jadi Oke Nanti Kalau kesimpulan Nanti Ini Saya Coba Saya Pengen Tau juga Ini dari Mas Fitrah Mas Ingat Nggak Dulu Ketularannya Awalnya Dari mana Dari Istri Pasti Istrinya Mungkin Tau Dari mana Pasar Oh Oke Jadi Dari Dulu Kita Masih Jalan-jalan Maskeran Jadi Secara Regulasi Juga Belum Seketat Sekarang Jadi Istri Kepasar Nggak Pakai Masker Ketemu Pedagangnya Juga Nggak Pakai Masker Cocok Itu Berarti Petularan Dari Transmisi Iya Harusnya Apa Namanya Pasar Pasar Senggol Kan Jaraknya Kan Dekat Rumpel Gitu Belum Waktu itu Belum Prokesnya Belum Jalan Banget Gitu Terus Anakku Juga Masih Dua Bulan Itu Waktu Aku Sakit Waktu Aku Gejala Pertama Itu Sempat Batuk Batuin Yohan Tapi Alhamdulillah Anak Bayi Itu Karena Dia Dapat Asi Jadi Dia Lebih aman Menurut Menurut Saya Jadi Kalau Mas Zakaria Tadi Dari Uang Perantaranya Dari Uang Tunai Bukan Langsung Droplet Kalau Mas Hitra Dari Droplet Berarti Itu Awalnya Iya Droplet Mas Ada Tips Untuk Teman Teman Ini Supaya Tidak Ketularan Selain 3M Ya Jaga Ingun Ini Aku Tiap Hari Sekarang Jai Merah Vitamin C Vitamin Hidup Itu Tiap Hari Berjemur Berjemur Mas Vitamin D Terbaik Daripada Minum Pil Mendingan Kita Dapet Yang Asli Aja Berjemur Sampai Hitam Metallic Oke Oke Waduh Banyak Cerita Dari Virus Covid 19 Yang Original Ini Kira-kira Kalau Dari Mas Raffi Sebagai Tenaga Kesehatan Kok Bisa Mas 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 Raffi Tenaga Kesehatan Bisa Kena Corona Mas Zakaria Yang Seorang Instruktur Atlet Bisa Kena Corona Padahal Imunnya Tinggi Tinggi Dan Menjaga Kebersihan Menjaga Protokol Kesehatan Mas Raffi Kalau bisa Kena Itu Gimana Gini Saya kan Vaksin Itu Tanggal 31 Januari Nah Sekarang Pertama Kali Itu Pak Sinovac Terus Vaksin Kedua Tahun 14 Februari Setelah Itu Tahun 2020 Setelah Itu Sudah Berjalan Seperti Biasa Ketolaran Itu Saya Kurang Terpaham Intinya Ada Banyak OTG Yang Harus Diperhatikan Orang Orang Sekarang Itu Tidak Mau Ngaku Kalau Ada Keluhan Tidak Mau Swap Akhirnya Dia Menularkan Ke Orang Lain Saya Tidak Tahu Lagi Intinya Saya Itu Sebelumnya Itu Kerja Biasa Di rumah Sakit Mana Tahu Teman Ada Satu Ruangan Itu Dia Sudah Pernah Terpapar Tapi Dia Diam Aja Tidak Tidak Swap Ada Keluhan Tapi Cuma Bilang Keluhan Biasa Terus Saya Kan Makan Barang Di Dapur Sambil Pas Masker Jadi Kalau Ternyata Kesehatan 75% Bukan Dari Pasir Kebanyakan Dari Pengalaman Sarah Saya Sendiri Mengalami Gitu Jadi Biasanya Ketolaran Setiap Sama-sama Teman Teman Satu Ruangan Oke Gejalanya Itu Memang Tanggal 24 Oh iya Gimana Cita Gejala Sampai Yang Dirasakan Pada Saat Sakit Gejala Saya Itu Hampir Sama Semuanya Yang Pertama Itu Saya Rasakan Memang Malam Pas Habis Mandi Kayaknya Demam Saya Biarin Aja Demam Sudah Biasa Jadi Besoknya Kalau Sudah Kering Keteng Hilang Mungkin Saya Kecapean Terus Besoknya Saya Buat Kerja Terus Tiba-tiba Tulang Saya Ngeri Di Daerah Kaki Daerah Bokong Gitu Sampai 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 Kepinggang Kepinggang Juga Tumben Akhirnya Udahlah Yang gak Biasa Mungkin Karena Efek Kecapean Tidak Lama Kemudian Kenapa Tiba-tiba Hidung Saya Jadi Panas Bahasa Jawa Bindeng Bindeng Jadi Pilek Tidak Tapi Dia Cuma Panas Panas Sekitar Sini Aja Tanggal 26 Saya Kan Ada Screening Di Rumah Sakit Teman Saya Udah Bilang Mas Saya Harusnya PCR Karena Sudah Ada Gejala Tanggal 26 Sudah 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 Mendingan Sudah Mengkonsumsi Semuanya Kan Mulai Tanggal 24 Jadi Tanggal 26 Sudah Pemulihan Sudah Seger Lagi Tidak Lemes Lagi Saya Jadi Setelah Disweb Saya Positif Saya Mantigen Akhirnya Menganjurkan PCR Saya Lebih Baik Cepat Isoman Ketimbang Nunggu Satu hari Dua hari Takutnya Saya Lari Saya Mengamalkan Diri Langsung Daftar Ke Rumah Sakit Lapangan Di sana Langsung Tanggal 26 Itu Jam 3 Sore Saya Dinyatakan Sebagai Pasien Rumah Sakit Lapangan Di Ijen Jadi Pindah Ruang Kerja Jadi Cerita Pengalaman Di rumah Sakit Lapangan Itu Terima kasih Untuk Teman-teman Dokter Perawat Dan Pihak Semuanya Yang Disitu Mereka Sudah Melayani Sepenuh Hati Jadi Pasien Di sana Itu Merasa Terpenuhi Semuanya Jadi Lebih Baik Saya Anjurkan Kalau Isoman Harus Ada Yang Memantau Saturasi Oksigen Itu Lebih penting Dipantau Daripada Kita Pantau Sendiri Tidak Ada Apa-apa Lagi Jadi Kalau Teman-teman Pasien Di sana Memang Tidak Pakai Infus Seperti Biasa Ada Kamarnya Tapi Pakai Masker Tidur Pun Pakai Masker Tidak Boleh Lepas Masker Di sana Lepas Masker Pun Itu Waktu Makan Atau Minum Itu Pun Nanti Kalau Makan Minum Harus Menjauh Kita Sendiri Rumah sakit Lapangan Saya ingat Masker Sempat Pakai Masker Terus Sampai Lecet Kupingnya Mas 24 jam Saya malah Doble Doble Tidur Doble Jadi Tanggal 26 Itu Saya masuk Sana Sudah Tidak Berkejala Lagi Indra Penciuman Saya Mas Yutu Alhamdulillah Terus Semuanya Tidak Batuk Tidak Pilek Jadi Saya Cuma Mematikan Virus Aja Di situ Akhirnya Tanggal 5 Saya keluar Dari Soman Rumah sakit Lapangan Terus Saya kontrol Ke klinik Incovid Di rumah sakit Saya itu Ditanya Ini amnesia Karena tidak ada Keluhan Boleh langsung Masuk kerja Tapi Untungnya Kalau sudah jadi Tanggal 9 Baru saya Masuk kerja Senin kemarin Saya Swipe Antiden Itu kan Banyak Banyak Referensi Tentang Evaluasi Antigen Atau PCR Itu kan Mengenang Pihak Kedokterannya Itu yang Lo ditau Saya kan Cuma Perawatan Jadi Saya ikut Itu aja Yang penting Saya cuma Menjalankan Itu Saya Swipe Antigen Swipe Saya negatif Tanggal 5 Itu Akhirnya Saya Sudah bisa Bergabung Sama keluarga Di rumah Tapi Saya itu Menyelesaikan Isoman Di rumah Itu Dengan Cara Tetap Memakai masker Tidak Lepas masker Makan pun Saya tidak Bergabung Saya keluar Keluar rumah Tidak Bergabung Sama keluarga Iya Sudah negatif Soan Tigen Tapi Terjaga Harus Melisaikan Isoman 14 hari Jadi Vitamin Yang saya Konsumsi Itu Cuma Satu Propolis Sama Madu Itu Selama Di rumah Sakit Apa Di rumah Di rumah Sakit Jadi Sebelum Saya Open Di rumah Sakit Lapangan Pengonsumsi Itu Setiap hari Saya malah Sebelum Saya positif Juga Gitu Pengonsumsi Terus Gak Nunggu Positif Saya Jadi setiap hari Saya kerja Minum Madu Dua Sendok Makan Campur Ayat putih Yang Angat Itu 100 Milian Cukup Diminum Waktu Pagi Bangun Tidur Sama Mau Tidur Juga Kalau Ada Propolis Campur Aja Untuk vitamin C Saya lebih baik Langsung Dari Buah-buahan Jadi Gak Langsung Dari Minuman Malah Berbahaya Jadi dosis Yang Melebihi Kapasitas Itu Malah Berbahaya Untuk organ Yang lain Itu Keren Keren Ceritanya Tapi Kalau saya Dengarkan Ini Cerita Dari Tiga Kawan-kawan Ini Memang Beda-beda Dengan Background Yang Berbeda Efek Kebadannya Juga Beda Kalau Mas Zakaria Tadi Efek Kebadan Cuman Demam Sama Hilang Mencuman Kepotong-potong Rasanya Kepotong-potong Oh Mas Raffi Juga Sama Sama Jadi tulang Pertama Ya Benar Oh Gitu Terus Mas Fitra Juga Sama Saya Lengkap 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 Panas Batuk Ratang Tenggorokan Tiare Lambung Masih Prokumbun Pengkap Perbedingnya tuh Untuk varian baru Varian Delta ini Penularannya lebih Kepat Satu sampai dua hari Udah ketular Jadi Jangan khawatir Yang tidak Masker nanti Kalau memang Dia tidak percaya Covid Dia mau Silahkan Itu kan Haknya masing-masing Mas Hafi Kebetulan Ini kan Yang nonton Ada Beberapa Dari warga Saya Warga sekitar Ini salah satunya Kemarin Belionya Sempat Isoman juga Yang dinyatakan Positif Apakah Boleh Dia sudah Dinyatakan Negatif Belum Belum dua Tiga hari Dia ikut Tahlilan Itu masih bisa Nular apa Gini Selama penjelasan Isoman 14 hari Saya kan 10 hari Saya kontrol Kepoli Klinik Incovid Karena saya Tidak ada keluhan Dokter itu Memperbolehkan Saya untuk kerja Tapi dengan catatan Tetap pakai masker Atau prokes Intinya 14 hari Hitungannya Tapi kalau Selesai isoman Tetap ada gejala Isoman yang ditambah lagi Sampai dia Benar-benar Tidak ada gejala Sampai batunya hilang Pileknya hilang Semuanya hilang Itu baru virusnya Tidak akan menularkan Kalau Tidak ada gejala Insya Allah Virusnya tetap ada Tapi dia tidak menularkan Oh gitu Oke ini tadi ada pertanyaan Mas Di question di bawah Ini Dari Mas Beguti Setiawijaya Ini droner juga Mengenai Alat saturasi Oksigen Gimana sih Loh Nah ini Mengenai Alat saturasi Oksigen Dari jam pintar Smartwatch Apakah boleh Dijadikan acuan Gimana itu Kira-kira Mas Rasi atau Mungkin Siapapun Gini aja ya Untuk Pulse Oksimetri itu Lebih baik Yang sudah terbentuk Yang sudah ada Jadi kalau dari Smart itu Saya kurang paham Selainnya itu ada Kayak infrared Yang bisa Yang bisa langsung Mendeteksi Adanya Saturasi Oksigen Di dalam darah kita Itu berapa Itu aja Gitu Itu pun kalau pakai Baterai Itu kita harus Apa namanya Baterainya itu Berbeda loh Kalau udah mau habis Beneran Kalau udah mau habis Saya pernah nyoba Saturasi saya itu Sampai 93 Saya kaget Padahal Tidak ada kesalahan Itu semua positif Saya lihat itu Sudah bergedipan Di playarnya Saya gak tiga Baterai yang baru Ternyata 99 Gitu Lebih baik Musimetri yang Ada sekarang Jangan pakai yang Smartwatch Itu Itu menurut saya Sih gak tahu Pake yang Saya pakai ini Pakai ini Itu saturasinya Sama makasih Om Deka Berkat ini Saya bisa ngecek Saturasi saya Tapi tadi ingat Baterainya harus full Jangan sampai Ngukur pada Di bawah 50% Nanti gak aku Saya selalu ngecek Makasih Om Makasih Om ya Iya Sama-sama Tidak tahu Tidak Om Deka Kalau Mas Witra dulu Gimana Ada Ada apa Pengecekan-pengecekan Yang dilakukan sendiri Gimana Kayak sekarang kan Saturasi apa gitu Ya itu Aku ini kan Golongan awal ya Om ya Kita belum Belum ada Kewajiban Punya oximeter Terus Belum Belum ada Kekhawatiran Beli tabung oksigen Jadi Waktu itu Yang mau gak mau Kita Ketika gejalanya Mudah masuk ke sedang Ya berangkat ke rumah sakit Apapun caranya Misalnya gak dapat Kamar pun Seperti-i pertanjur Ada yang sampai 2-3 hari pun Bertahan Nah sekarang ini kan Di bulan Juli ini Kemarin kan luar biasa ya Orang pada Pada panik Pada beli Tabung oksigen Beli Tabung oksigen kaleng Beli Oksimeter Sampai harganya Gilani Beli susu Bendek Apa susu Aku saya jadinya Salah Salahku sih Salahku juga Merekomendasikan Susu beruang Itu salahku juga Video ko kan viral tuh Di Youtube 2 juta penonton 2 juta penonton itu Mungkin yang Yang borong Susu beruang itu Akhirnya Sampai nimbun Nimbun Sampai nimbun Semua Padahal Di rumah sakit Aku gak minum Susu beruang doang Ada yang beli Susu Ubat Tapi ya Tak minum semua Pokoknya Kita gak terpaku Sama merek sih Pokoknya Kita Anu ke fungsinya Jadi kalau susu Ya susu Mau steril Mau UHT Vitamin C Bisa vitamin yang Asli Bisa yang sintetis Kalau kepepet ya Maksudnya Dalam waktu Untuk Selama 14 hari itu Tapi kalau sudah selesai Nanti kita vitamin yang biasa Oke Oh ini ada yang nanya nih Saturasi normal berapa? Pertanyaan dari Mas Ganuarta ini Saturasi normal itu berapa? Iya Saya gak tau loh Di atasnya 95 Di atas 95 Mulai Di atas 95 95 ke atas Jadi kalau saya Pengalaman saya di Soman Di rumah sakit tapangan itu Kalau saturasi di bawah 95 Itu pasien itu dipindahkan ke ruang ACU Di sana Jadi observasi dulu di sana Jadi tidak Di kamarnya Pindah ke ACU Kalau saturasi di bawah 95 Itu risiko sekali Cepat dia akan turunnya Kalau tidak Tersupply oleh oxigin 97 Betul sih Aku tanggal 28 Itu kan masih Udah batuk Tapi Belum sampai sesek Pagi itu 29 Tanggal 29 Jam 6 Jam 6 Udah sesek Itu nyari rumah sakit Ketemu sampai jam setengah 9 Baru dapet rumah sakit Dari 2 jam setengah Keliling Surabaya Nyari rumah sakit itu Itu baru Itu masuk saturasi Dicek Sudah 7-5 Sudah 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 masuk ke Apa ya Ambil kehilangan kesadaran Jadi kayak Ini dimana Ini dimana Aku sudah Setengah mimpi Tapi begitu Dapet oxigen itu Baru bisa meng-like aku Itu terus Bahkan aku Semuanya selfie itu Tak gaya Semuanya Aku tuh sebenarnya Gak ada kepikiran Untuk buat video Viral-viralan itu Gak ada Jadi aku Aku malah Niatnya Tak sing Membuat aku aja lah Jadi buat Supaya pengingat Bahwa aku ini Diberikan kehidupan kedua Gak sampai fatal Gitu Ternyata Gak video Ternyata kok viral Oh Ya rezekinya Rezeki dari Pengalaman sakit ya Iya Oke oke Nah ini sudah Tidak dapatannya Dan kita udah berjalan 45 menit ini Jadi Langsung aja dulu Ini pada Kesimpulan Kesimpulan awal Yang mungkin bisa didiskusikan juga Karena mumpung Belum terlalu lama Durasinya Kesimpulan awal Yang saya tangkap Bahwa Mereka yang Terkena Virus Corona 19 Atau COVID-19 Yang awal Itu kayaknya Lebih parah Daripada yang Delta Bener gak? Tergantung Tergantung Immunnya jelek Enggak Tergantung Punya Komorbid juga Mas Fitra Mas Fitra kan sehat-sehat aja Waktu itu Mas Badannya kan fit Iya Fit Tapi Orang kan kadang-kadang Gak bisa bedain Fit secara badan Tapi Immunnya jelek Juga bisa aja Oh gitu Kalau imun kan gak ada Gak ada indikatornya Iya kalau Oksigen Ada saturasi oksigen Oksimeter Kalau imun kan gak ada Di Di tes gini Ketemu imunnya berapa Kan gak iso Oke Menurut saya sih Om Gideo Jadi Varian yang Delta ini Lebih berbahaya Daripada yang dulu Kenapa kok Lebih Lebih tertolong sekarang Karena sosmed Sakti sekali Dia itu sudah Mengingatkan semua orang Untuk prepare Untuk cek Saturasi oksigen Atau semuanya lah Itu kan yang bisa bikin Mencegah Adanya Keparahan Daripada yang Tahun kemarin Awal-awal ya Iya Tapi Sebenarnya Banyak juga sih Yang Satu hari dua hari Gak tertolong Ada banyak Oh gitu Jadi sebetulnya Lebih Lebih Parah yang Varian Iya yang sekarang Penularannya juga Lebih cepat yang sekarang Membayang dulu Betul Oke oke Ya Itu juga mungkin Menambah Wawasan untuk teman-teman Yang mendengarkan Live Instagram ini ya Terus Kesimpulannya kedua Yang saya Coba Tampung Dan saya Coba utarakan ini Jadi Corona ini Sebenarnya Bener gak ini ya Kalau salah Tolong di Koreksi Corona ini Sebenarnya Atau COVID-19 ini Sebenarnya Seperti flu biasa Tapi nyerang paru-paru Artinya Orang bisa sembuh Kalau dia Treatmentnya Seperti Sakit flu Ditambah Oksigen yang bersih Bener gak kira-kira Bener Biar gak pada parno nih Biar gak pada parno Jadi Corona itu Seperti Biasa Keluhannya Tapi Bedanya Saya lihat Punyanya dokter Tirta itu Kalau batuk biasa Rianya itu disini Tapi kalau Corona Lagi diada Kenapa kok Corona itu Karena COVID itu Batuknya Kering Karena dia tidak bisa Meluarkan ria disini Susah sekali Iya kan Makanya harus dipanci Dengan obat Yang bisa mencairkan Ria itu Biar dia keluar Kesana Hampir sama Tapi untuk Untuk yang Comorbid Berbahaya loh Apalagi Comorbid Belum vaksin Wah itu lengkap Contohnya Tantaku Dewi Tantaku kemarin Gitu Tak suruh vaksin Gak mau Beliau itu punya Rewayat Lambung Dulu pernah Gara-gara lambungnya Gitu Tak suruh Anaknya juga Gak mau Bawa ke rumah sakit Gak mau Terus sese Sese Bulan hari Jumat Malam Sudah sese Sabtu Mau dibawa Rumah sakit penuh Semua Meninggal di depan UGD Gimana Yang kayak gitu-gitu Jadi Corona Plus comorbid Nah itu bahaya Raktikonya tinggi Kalau flu Plus comorbid Gak bahaya ya berarti Itu kan udah bawa loh Influensa itu kan Sudah ratusan tamu Oh iya iya Jadi Kita sudah Sudah berapa Berapa Lepas generasi Dari tahun 1900an itu Sampai ke sekarang Sudah turun-temurun Jadi Menurut saya sih Antibodinya Sudah Sudah Terlalu Menurut saya Oh iya 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 terus berpikir positif dan bahagia, supaya sembuh kan itu katanya Mas Zakaria loh iya iya bener ya sugesti afirmasi positif intinya gini jadi kita itu tidak usah takut vaksin, vaksin itu lebih meringankan gejala itu yang pertama terus yang kedua, kalau sudah ada gejala jangan takut-takut swab, langsung aja swab, lebih baik kita tahu swab kita hasilnya, kalau memang positif itu yaudah kita wisoman, kalau kita tidak swab dengan adanya gejala, kasian keluarga yang lain, ketular atau orang lain itu kan malah kita berdosa kan sebenarnya kayak gitu, terus kalau sudah positif jangan panik, jangan panik konsulkan sama pihak tenaga kesehatan atau dokter yang lebih ahli terus lakukan isoman suplai dengan vitamin semuanya baru kalau sudah selesai isoman tidak usah keluar-keluar covid itu gejala ringan atau apa tidak usah ya itu yang membuat orang tidak percaya dengan adanya covid gitu aja betul-betul ya oke nah ini berarti ini udah pada vaksin semua tadi ya bapak-bapak ini udah saya mau tiga kali saya mau tiga kali tapi ditunda karena positif pakai Moderna untuk Nakes untuk Nakes untuk Nakes untuk Nakes memang memang spesial ini dari Menkes itu dikasih tiga kali yang terakhir ke Moderna jadi disumbang dari Eropa dari Amerika kayaknya tapi teman-teman banyak yang tepar itu banyak yang bungkas ya sudah lah itu kan efek efek-efek peperangan kita sama virus yang dimasukkan tapi selama kita tidak telat ya sudah lah insya Allah tetap kebal gitu iya iya dan kesimpulan terakhir apa benar nih kalau udah pernah positif gak akan positif lagi atau gak akan parah-parah banget lagi gitu kalau ketularan atau mungkin masih bisa positif om masih bisa positif jadi enggak maksudnya gini kalau yang sudah pernah positif dan sudah sembuh ya kayak bapak-bapak ini kan kalau masih akaryo belum kayak bapak-bapak ini kan yang lain kan sudah sembuh terus saat satu hari gitu ya kan kayak flu ya kita lagi imun rendah lagi mungkin kena angin malam-malam gak enak gitu ya terus imunnya turun sedikit ngedrop terus nah ini muncul lagi koronanya dari badan kita yang dorman itu tadi virusnya apa harus swab lagi swab lagi untuk ketularan virus itu ada jadi ketularan yang kedua kalinya itu malah lebih bahaya kalau imun kita menurun itu biasanya kecala lebih berat jadi kalau saya udah kena gak mungkin saya kena lagi tidak itu pasti kena itu kalau kita tetap tidak patuh prokes pasti kena jadi yang kena kedua kalinya itu virusnya kedua kalinya itu itu malah yang lebih bijalanya lebih berat oh malah lebih berat lagi yang kedua ya kalau imun kita kalau imun kita tidak bisa menyeimbangi dengan positif yang kedua itu teman saya ada teman saya ada teman saya ada snacks itu yang varian pertama itu kayak mas fitra itu kena dia terus gak tau dia kan di bagian kamar bedah kan tadi kemarin itu isoman lagi bareng saya ternyata dia sudah kena dua kali varian yang delta varian dia kena gak tau nanti varian ketiga kena lagi bangga aduh jangan dong tapi gimana ya virus kan gak bisa mati jadi kita memang akan selamanya hidup di dunia ini seperti ini perteman sama virus lah kita kena influenza saja tiap tahun dong bener tahun dua kali ya tahun dua kali ya bergantung musim bergantung musim mungkin ada ini satu persatu ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada teman-teman yang nonton ini instagram live kita ini pesannya satu oh iya covid itu bukan aib ya jadi covid itu bukan aib lagi lebih baik kita periksa secepatnya kalau memang ada gejala dan jangan panik lah itu aja semoga sehat selalu semuanya kalau dari mas fitra mungkin kalau saya karena saya nggak kepengen ngulangin kena gejala berat dan saya nggak kepengen orang yang nonton video ini kena gejala berat kayak saya ya vaksin nomor satu saya vaksin karena dengan vaksin itu kita kan mengenalkan diri kita mengenalkan diri kita sama virusnya jadi ketika nanti kita kena terpapar sama covid lagi ya semoga semoga ya kita nggak bilang pasti akan akan gejala ringan tapi semoga gejalanya ringan-ringan saja karena ya kalau aku memotivasi semua aku punya grup WA soalnya isinya 500 survivor covid grup WA itu ada ada 8 sih nah itu itu rata-rata berikan motivasi kalau sembuh itu pasti kalau meninggal itu takdir nggak bisa diomong kok jadi lebih menakutkan dari HIV kayaknya emang takdirnya kayak gitu meskipun ya namanya dokter kan bantu bantu kita untuk sembuh tapi kan pada akhirnya ya kalau sudah waktunya ya tapi bukan berarti ini membuat kita abai ya nggak jadi tetap tetap sesuai progres tapi kalau kena ya sudah pasrah aja pasrah maksudnya pasti akan sembuh gitu kalau nanti nggak sembuh ya sudah itu takdir oh gitu iya iya oke terima kasih mas Witra mas Yakaria pesennya apa nih buat teman-teman yang nonton pesennya ini kebetulan masih ada yang nonton ya dari waktunya ada 1500 orang ya iya dari waktunya ya om terutama om oh gitu kalau yang namanya isoman itu isolasi mandiri itu istirahat di rumah untuk keperluan apapun itu kalau bisa ada pendampingnya jangan isoman tapi beli obat sendiri keluar itu bukan isoman namanya soalnya ada kejadian yang di sekitar saya seperti itu gitu loh nah saya aja keluar masuk aja lewat sini om waduh lewat jendela iya om iya jadi ini Pak RT-nya Pak RT-nya Pak RT-nya lebih tegas kalau gitu-itu lebih baik nanti usul ya di rumah ini dikasih dikasih banner aja dikasih banner di pagar kalau isoman gitu biar mengerti warga yang lain soalnya covid itu bukan naib lagi ya takut menular ke warga yang lain kasihan kasihan orang yang lain yang tidak tertular ya apalagi orang tua atau dia berkomorbit yang lebih kasihan gitu aja ya kemungkinan untuk di sekitar saya ini kan namanya orang covid takut nah itu tadi loh yang jelas kita tanamkan bahwa covid itu bukan aib gitu loh kan masih banyak yang berpemikiran aduh kena covid aku dimetu gak mau di apa namanya diambil bukas masalah tenang kesehatan nah gitu loh diciduk takut diciduk ya nah takut nah itu loh disitu masih banyak yang berpikiran seperti itu kalau dulu ya kalau dulu ya bener-bener jemput kalau sekarang gak usah takut kita tidak akan menjemput jadi di RT RW kelurahan itu gak ada tim satgasnya masing-masing jadi kita tinggal lapor aja ke puskesmas biasanya atau gitu di RT RW tidak ada penjemputan lagi kok kayak dulu lagi gak gak ada udah terlalu banyak meteniu 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 abang hari di jalan ini ambulan lewat terus disini gak enak yuan sungkan yukong iya Surabaya gimana mas Fitra kondisinya disana sudah menurun jauh Surabaya ya meskipun makanya aku bilang itu apa ya aku bilang bahwa tiap semester akan seperti ini nanti kita lihat aja Desember Januari ya mungkin naik lagi karena liburan karena akhir tahun tapi ya ya semoga dengan adanya vaksinasi massal itu sehingga mengurangi tingkat penularannya gitu jadi kawan-kawan itu jadi penyakit endemik ya 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 kira-kira kenapa ya kok ada negara yang sudah bisa mebebaskan masker itu kira-kira apa mereka pasrah mungkin ya karena full vaksin kenapa vaksin itu dijalankan oh vaksin 90% mereka vaksin oh karena itu kan di Eropa om ya itu kan di Eropa om satu lagi itu yang baru apa kan baru ada berita nih yang dari katanya dari Wuhan akan ada varian yang lebih dari varian delta ini itu maksudnya gimana mas Rafi ada peramal ada peramal lagi kayaknya ada sih saya cuma baca sepintas aja untuk untuk lebih detailnya belum baca sih tapi ada isu itu udah masuk di sospek sih sekilas oh gitu yaudah yaudah berarti intinya harus vaksin udah itu titik vaksin titik orang Eropa itu kan tidak pakai masker bukannya mereka itu tidak apa-apa mereka itu udah herd immunity dengan cara mereka itu menjalankan vaksin vaksin yang efisiennya 90% bener makanya mereka itu ada pertandingan bola itu mereka lepas masker caranya itu malah harus menyerahkan setiap vaksin anak-anak pun kalau nonton itu harus ikut dengan orang tua yang sudah persetilikan vaksin dan masyarakatnya nurut ya ada pertanyaan ini om iya kalau kalau sudah 10 hari dinyatakan negatif udah sembuh tapi sesekali batuk kering apa itu menular wah itu mas Raffi silahkan itu negatifnya dari swab apa dulu swab antigen antigen yang tanya istri saya ini swab PCR saja jadi nanti ada nilai city value-nya berapa jadi nanti bisa dikonsulkan ke dokter yang paru itu bisa lebih lebih aman jadi lebih baik PCR nilai city value-nya berapa kalau dia normal tapi masih dalam positif tapi dia masih normal nilainya masih aman intinya virus itu sudah mati tapi tidak menular yang sangat bagus aku itu PCR sudah negatif tapi sampai 10 hari setelah negatif itu masih batuk batuk-batuk dikit gak apa-apa gak menular itu ya enggak karena waktu itu keluar dari rumah sakit PCR itu city value-nya sudah 39-40 sudah tidak menular itu pun kalau masing-masing mesin PCR itu berbeda-beda dari nilai city value-nya jadi tidak bisa di nilai berapa itu bisa menular atau tidak itu masing-masing mesin itu pasti berbeda nilai itu yang bikin saya kami di rumah sakit waktu itu juga merasa aneh jadi gini tiap seminggu sekali di swab jadi saya swab pertama positif masuk rumah sakit terus seminggu lagi di swab negatif tapi di hari berikutnya di swab lagi hasilnya positif akhirnya nunggu mulut nunggu seminggu lagi jadi saya di rumah sakit 19 hari itu swab hampir 11-12 kali jadi swab nya negatif positif negatif positif negatif positif jadi ya sudah unik juga jadi kalau yang kemarin awal-awal pandemi itu itu dua kali swab negatif baru boleh keluar nah kalau sekarang saya mungkin dipermudah kalau saya dulu itu tuh habis negatif positif akhirnya nunggu seminggu lagi negatif lagi positif lagi nunggu seminggu lagi negatif positif saya aku sampai erat hasilnya lucu ya memang di rumah sakit kalau udah masuk ke ruangan covid itu biasanya di swab dipantau setelah satu minggu di swab itu PCR biasanya kalau negatif pertama ya kayak mas bitra itu itu nanti hari besoknya di swab lagi sampelnya itu kurang dalam akhirnya yang PCR yang keduanya itu positif akhirnya seharusnya itu dilakukan fototorak fototorak dadanya dipoto apa masih ada virusnya atau enggak biasanya itu terus kalau memang masih ada itunya virusnya biasanya itu tetap dilakukan isoman isolasi mandiri terus sampai nanti 14 hari lebih ya mas bitra berapa mas tambah lagi dari itu biasanya makanya nanti di swab lagi baru negatif gitu aja nah sekarang kalau kayak mas jakaria nih isolasi mandiri enggak ada PCR enggak ada pengawasan enggak ada kesehatan morto-toto memutuskan diri untuk tak swab sendiri sedikit aja oh takatif gitu itu gimana apa itu gimana jadi tata-tata swab itu ada setiri jadi ada ukurannya saya belum pernah mencoba tapi teman-teman lihat teman-teman jadi kalau sampelnya itu tidak dapat lendir yang di dalam tergantung dari pengambilannya kalau cuma ngambil sedikit masuk udah keluar itu lebih baik masuk notok diputer dikit ditarik itu baru kena tapi sakitnya ya bener hidung saya sampai terowongan 10 kali swab saya ini udah nah ini istri saya itu nyoba belajar swab itu sampai kita sampai mau bersin waktu di-swab sama istri saya itu kan bener-bener masuk yang dulu awal dari tidur sampai ke telinga nah diukur nanti ketemulah garis itunya cotton budnya itu dimasukkan situ sampai keluar selamat diukur 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 masih aku kuat gak enak oh gitu jadi kalau isolasi mandiri gak perlu mendatangkan orang dari rumah sakit untuk tes udah negatif atau masih positif gak perlu ya lebih baik ke ini aja ke lab sendiri aja atau ke dokter-dokter aja yang ada yang lain suap antigen aja atau PCR mungkin PCR untuk yang terakhir kalau Isoman di rumah kalau punya kenalan nages lebih baik konsulasi nages aja nah kenalannya ada disini mas Raffi tolong dicatat teman rapinya om jangan saya bukan ahlinya bukan ahlinya saya itu ada yang tersendiri kok oke oke saya konsulasi sama mas Raffi terus om kenapa kebetulan alhamdulillah saya konsulasi sama mas Raffi gitu kan alhamdulillah nah dan alhamdulillah setelah saya selalu konsulasi sama mas Raffi cara penangannya orang yang lagi kena itu gimana sampai istri yaitu sama dua papa mama sama abah umi alhamdulillah udah sembuh ya karena saya tadi konsulasinya sama nagesnya ada nagesnya ini om itu ada yang nanya berapa nomor teleponnya DM aja ya nanti saya Risandra bisa DM mas Raffi kalau disini ini mas Akai mas Risandra itu kakak saya om oh saya pernah mas di swab rasanya mantap kalau PCR apa bisa di rumah nah ini tuh pertanyaan itu penting apa PCR bisa di rumah kalau yang isolasi ini tergantung dari dokternya puskesmas puskesmas biasanya saya belum tahu sih biasanya bisa kalau di ini tinggal di diomongin saya atau dokter yang mau melakukan oh gitu tapi tanpa PCR pun kalau swabnya udah negatif yang ngetikin udah boleh lah ya yang penting tidak berkejala tidak berkejala oh gitu tidak berkejala kalau masih berkejala lebih baik pakai masker aja kasihan anak sama istri yang di rumah atau apa orang yang lain yang lewat oh ini ada pertanyaan lagi dari Asia Traveling to Bali dijadwalkan vaksin ke 28 hari kalau vaksin kedua lebih dari 28 hari gimana ya nah mungkin ada pengalaman itu vaksin jenis apa dulu 28 hari 20 hari Sinovac iya iya Sinovac berarti Sinovac yang sekarang ya bukan yang dulu iya selama yang sekarang gitu 28 hari terus apa namanya kalau kalau habis ya sabar menunggu dosis sebenarnya dosis sebenarnya sih teman-teman itu menganjurkan teman sejauh menganjurkan 14 hari jadi dosis pertama sampai dosis kedua kalau sama masrafi apa bisa PCR itu jadi kalau sekarang kan karena karena apa karena vaksinnya itu susah sekali kan terlalu banyak masyarakat untuk melanggulang vaksin akhirnya mundurnya terlalu lama gitu ada bisnis baru yang lagi laris loh apa coba jangan berpikir negatif jangan ada bisnis baru yang laris train bisnis cetak ini lagi laris banget itu iya cetak kartu vaksin bener-bener banyak teman-teman yang jualan itu lagi laris itu sekarang bener-bener mas Raffi ada yang nanya itu loh apa bisa PCR ke mas Raffi itu loh gak bisa rumah sakit aja atau ke laboratorium yang ada kalau di saya kalau di saya ada katan bat-bat ini nih oke deh kalau gitu teman-teman terima kasih banget yang sudah menyediakan waktunya di live instagram ini boleh saya upload di youtube gak belum boleh boleh aja teman-teman ini kalau mungkin mas Raffi mas Zakaria mau upload ini di upload di youtube uploadnya juga gak apa-apa boleh boleh-boleh mau di edit-edit boleh tapi jangan di edit kata-katanya dipotong jadi aneh itu kan biasanya yang itu ah om yang di edit-edit pake time code dia gak dipotong-potong nanti kalau ada yang mau upload silahkan nanti bisa minta ke saya saya bisa download mungkin teman-teman juga bisa download nah ini kan akan saya save di instagram tv dari instagram lagi instagram tv bisa di download bebas terserah pokoknya ini open source terserah mau diapain tidak ada hak cipta sama sekali karena kita hanya untuk berbagi demi kebaikan di masa yang akan datang begitu pertanyaannya satu tadi belum apa itu om arya udah vaksin belum nah itu dia aku udah punya vaksin aku tadi ada yang tanya soalnya itu loh yang ada yang tanya vaksin aja gak berani udah aku dapet astrazeneca oke siap sehat mas rafi sertifikatnya ditaruh kayak mas mitra itu loh ditaruh di atas sertifikatnya sertifikatnya oke kalau gitu ya teman-teman terima kasih atas waktunya ini sangat-sangat berharga sekali sharing-sharingnya dari semuanya dari yang mulai corona covid-19 yang awal sampai yang varian delta sudah kita share disini juga untuk teman-teman yang sudah bergabung terima kasih eh harusnya celamitan Zakaria itu loh sudah sudah tutup nah teman-teman nanti yang belum sempat nonton dari awal bisa lihat di youtube masing-masing dan yang terupai di follow ya di follow mas Fitra mas Raffi dan mas Zakaria di follow mungkin mereka juga akan upload di channelnya atau di ok gitu dulu semuanya saya tutup terima kasih selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum ciao 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 selamat menikmati selamat menikmati